Pemirsa diduga korsletik listrik pada mesin percetakan kebakaran terjadi di rumah warga di Ciracas, Jakarta Tibur pagi tadi. Sempat terjadi beberapa kali ledakan hingga membuat warga panik. Kobaran api membakar mesin percetakan yang ada di dalam rumah warga di Jalan Raya Centeks, Ciracas, Jakarta Tibur. Besarnya kobaran api cepat perambat ke beberapa bagian rumah. Beberapa kali ledakan terjadi hingga membuat warga panik. Sembilan mobil pemadam dikerahkan untuk lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsletik listrik pada mesin percetakan. Kerugian diperkirakan mencapai 2 bilion rupiah.